Intro Gugatan cerai Riri Fairos terhadap musisi Ayu Sabian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara hari ini. Menurut Riri, sidang awalnya beragendakan pemeriksaan saksi. Ada dua orang saksi yang dibawa perempuan berhijab itu. Tak seperti biasanya, sidang kali ini berjalan agak lama yakni sekitar satu jam. Sehabis pemeriksaan saksi, Hakim kata Riri langsung menjatuhkan fonis. Gugatan cerai yang diajukan dikabulkan. Tak ada rot penyesalan di wajah Riri saat diwawancara awak media. Sebab keputusan bercerai kata dia atas kesepakatan bersama. Riri juga bilang komunikasinya dengan Ayu Sabian masih berjalan baik. Bahkan beberapa hari lalu mereka sempat bertemu. Namun Riri tak membeberkan apa saja obrolan mereka dalam pertemuan itu. Apa alasan Ayu tak pernah menghadiri sidang juga tak disinggung. Sidang perceraian Riri Fahirus dan Ayu Sabian diputus secara firstech karena tak dihadiri tergugat. Seperti diketahui, Riri Fahirus mengajukan gugatan cerai terhadap Ayu Sabian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 27 Januari 2021. Penyebab Riri minta cerai diduga karena Ayu Sabian berselingkuh dengan Nisa Sabian, rekannya di grup musik Sabian Gambus. Soal percelingkuhan ini telah dikonfirmasi baik itu dari keluarga Riri maupun Ayu Sabian.